So guys, balik lagi bersama dengan gue, Bang Juryville Kali ini kita balik lagi ke segmen hunting ya guys Teman-teman mungkin udah bisa langsung tau kalau ada box di depan ini Artinya ini adalah segmen hunting Dimana smartphone yang ada di depan kalian ini adalah mantan flagship dari Samsung nih guys Yaitu Samsung Galaxy S9 Jadi teman-teman mungkin bisa lihat sendiri Di bagian kotaknya ini tuh udah tercantum harganya Jadi si Samsung Galaxy S9 ini tuh dibanderol dengan harga Rp 1.260.000 aja guys So ini gue dapetin seperti biasa di LakuSix Trade Center Dan sekali lagi gue ingetin LakuSix Trade Center ini adalah aplikasi lelang untuk smartphone-smartphone bekas ya guys Jadinya untuk kondisinya bisa dibilang ini tuh kayak hoki-hokian Karena kadang ada beberapa device yang bilangnya kondisinya normal Tapi kadang ada juga yang kondisinya kayak smartphone yang kemarin udah gue unboxing nih Yaitu Huawei Mate 20 Pro Anyway mungkin buat teman-teman yang pengen lihat deskripsi penjelasan kondisi smartphone-nya Teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut Dimana kondisinya sih mereka bilang HP ini tuh standar dan juga normal ya guys Harusnya sih ini bakal aman-aman aja gak kayak kemarin Dan tanpa lama-lama mungkin kita langsung aja unboxing si paketnya Yuk Oke guys jadi sekarang paketnya udah kebuka Dan di dalamnya ini seperti biasa disediain bubble wrap sama mereka ya guys So disini kita bakal angkat dulu Ini jadi adalah HP-nya Dan seperti biasa juga dibungkus sama plastik wrap kayak gini guys Nah terus dibawahnya ini udah gak ada apa-apa lagi Dia jadi cuma batangan aja Dan udah isinya cuma gitu aja guys Jadi ini adalah si Samsung Galaxy S9 Plus-nya Dan mungkin biar gak ribet kita langsung buka aja kali ya Kita lihat kondisi smartphone-nya Oke Jadi ini adalah kondisi si Samsung Galaxy S9-nya Dan ini asli sih guys Feel-nya tuh berasa compact banget nih Tuh ya Di tangan gue nih kayak smartphone mainan Dan anyway ini mulus loh guys Tuh ya Coba keliatan gak nih Nah Kelatan banget ya guys ya Tuh Bodinya masih mulus Dan Ini sih Lebih cakep ketimbang Huawei Mate 20 Pro yang kemarin guys Yang katanya standar Tapi Banyak lecetnya Terus di bagian layarnya juga Teman-teman bisa lihat Ini juga masih mulus banget Tuh ya Bisa keliatan Paling cuma ada baret-baret tipis aja Tapi Overall sih ini layarnya masih cakep guys Kalau dilihat dari segi fisiknya Terus bagian belakangnya pun juga Ini nampaknya masih oke Cuman gue gak berani lepas si segelnya dulu Soalnya gue takut guys Takutnya kayak smartphone yang kemarin tuh Huawei Mate 20 Pro Yang layarnya ternyata ada flickering dikitnya Oke Jadi disini gue udah coba buat nyalain si Samsung Galaxy S9 nya Dan kita bakal lihat nih Kira-kira layarnya bermasalah apakah gak Oke Kita tungguin dulu Oke So far normal ya guys Coba nih Yang paling penting tuh kita lihat dulu Ada shadow apakah gak Oke Ini nyata agak ngelag ya Ngebukanya tadi barusan Oke Kita coba buat Full in brightness udah full Coba kita cek Bintang pagar 0 Bintang pagar Oke Ini sih sekilas Kalau gue perhatiin Gak ada shadow ya guys Coba kita cek di bagian sini Oke Gak ada Dan Dari beberapa fungsinya pun juga nampaknya masih normal ya guys Coba deh gue tes Di bagian touch nya Oke Tadi sempet error dikit Gak tau kenapa Tapi touch nya normal ya guys Nah Tuh Oke Kelihatan banget HP nya kayaknya emang udah gak Kenceng-kenceng amat di tahun 2024 ini Dan Berhasil guys Oke Jadi untuk urusan layarnya ini Aman Gak kayak yang kemarin Coba deh kita lock dulu Terus kayak yang lain Nah Aman ya guys So Mungkin Pertama-tama Gue bakal ajak temen-temen dulu Buat Cek kameranya kali ya Dimana Untuk speknya sendiri HP ini tuh punya kamera belakang Satu biji aja guys Yaitu Beresolusi 12MP Untuk kamera depannya Samsung Galaxy S9 ini punya kamera depan Sebesar 8MP Dan Mungkin gue sambil Install-install Aplikasi juga kali ya Temen-temen bisa enjoy foto-fotonya dulu Dan nanti Gue bakal balik lagi Yo Oke guys Jadi balik lagi Ke Samsung Galaxy S9 nya Tadi temen-temen udah liat Sample foto dari smartphone ini ya Jujur gue Impress banget Sama hasil fotonya Dimana Hasil fotonya ternyata Galaxy S9 ini tuh Masih cakep banget loh guys Di tahun 2024 ini Gue gak nyangka Hasil fotonya Ternyata masih bisa Bersaing banget Sama HP-HP Di jaman sekarang Dan Ini yang bikin gue surprise Videonya tuh Gue baru inget guys Kalau kamera belakangnya Bisa record Sampai 4K 60fps Ya meskipun Ini hasilnya Emang gak stabil Tapi at least Ini tuh udah bisa Dan untuk Perekamannya sendiri Di sini Kalau seandainya Temen-temen pengen Hasilnya bagus Bisa pake resolusi 4K 30fps Terus Dari kamera depannya pun Menurut gue Samsung Galaxy S9 ini tuh Udah oke banget Dan Menurut gue Satu hal yang patut Diapresiasi Dari HP ini adalah 3D touch nya guys Ini Kalau seandainya temen-temen Pencet di bagian tengah ini tuh Kayak ada Efek mencet tombol gitu loh Ini jadi Kayak semacam Haptic feedback gitu Tapi Ini so far adalah Yang terbaik sih guys Yang pernah gue coba Di smartphone manapun Jadinya Gue sebenernya Agak menyayangkan Kenapa Fitur ini tuh Hilang sejak Galaxy S10 Dan Gue sih berharap Samsung mungkin Bisa pertimbangin Fitur ini bisa kembali lagi Di Galaxy S25 series ya guys Soalnya Dijur ini Addicted banget Bahkan Kadang-kadang tuh Kalau gue gak ada kerjaan Suka begini aja guys Jadi di lock layarnya Terus di Cep-cep gini Nah Dia bakal otomatis nyala Gitu deh Oke Jadi tadi mungkin Sekedar Iseng aja Cuman Sekarang ini Gue pengen ajak Temen-temen Buat melihat Versi Android Dari HP ini nih Jadi Seperti temen-temen tau HP ini kan Udah dirilis Dari 6 tahun yang lalu Nah Untuk software yang sendiri Disini Samsung Galaxy S9 ini Pake One UI 2.5 ya guys Dan untuk versi Androidnya Ini masih Android 10 So far Gue emang Masih belum nemuin Update terbaru lagi Dari Samsung Galaxy S9 Dan bisa dibilang One UI 2.5 ini adalah Versi paling mentoknya nih guys Jadinya Jangan harap HP ini tuh bakal dapet Update ke depan Cuman Tadi sih Kalo seandainya Gue coba-coba sekilas Ini User experience-nya Masih berasa Samsung banget Dimana Sampai saat ini pun Samsung kayaknya Masih belum Ubah identitas UI mereka ya guys Masih berasa Easy to use Dan juga Simple banget Terus Gak lupa juga Gue juga udah install AIDA64 Buat ngecek spesifikasinya Dan mungkin kita langsung Ngecek aja nih Pertama-tama Dari CPU nya dulu Oke Jadi temen-temen Mungkin bisa lihat sendiri Di layar kalian HP ini tuh Pake chipset Exynos 9810 Dimana Untuk RAMnya sendiri Samsung Galaxy S9 ini Dibekali sama RAM Berukuran 4GB guys Dan untuk storage nya Ini tuh ada Di 64GB Emang Bisa dibilang Kecil banget Buat tahun 2024 ini Tapi Menurut gue Ini sih Kalo untuk Pemakaian sehari-hari Masih aman banget Harusnya Terus Dari segi layarnya pun Juga ini udah Cakep banget Layarnya pake Super AMOLED Dengan resolusi Quad HD Plus Dan Yang gue suka ini tuh Layarnya curve guys Jadinya Temen-temen Pake HP ini pun Kesan mewahnya tuh Kayak masih dapet gitu Ini temen-temen Bisa lihat sendiri Ukuran layarnya Ada di 5,8 inch Jadinya Ini jelas Adalah smartphone yang compact banget Dan Untuk baterai nya sendiri Disini Emang jadi kendala Buat tahun 2024 nih guys Karena baterai nya Cuman 3000 mAh aja So Mungkin temen-temen Jangan expect Baterai yang awet Dari Samsung Galaxy S9 ini Karena Tadi gue udah coba-coba Bentaran aja Untuk install-install Itu baterai nya udah Low bad guys Jadinya Mungkin temen-temen Wajib bawa powerbank Kemana-mana Kalo seandainya Pake Samsung Galaxy S9 ini Dan Gue sih lebih rekomendasiin HP ini jadi HP kedua aja kali ya Karena Baterai nya tuh Menurut gue Bisa dibilang Ada di tahap yang ngeganggu Terus setelah ngebahas Soal baterai nya Mungkin kita bakal Lihat juga Untuk si Antutu Benchmark nya Gimana Ini jujur Adalah skor yang bikin Gue terkejut ya guys Karena Surprisingly Hasil skor dari Antutu Benchmark HP ini tuh Ada di 464 ribu guys Which is Ini tuh berarti Kurang lebih mirip Sama Helio G99 Bahkan Ini kayaknya Lebih gede loh guys Ketimbang sama Antutu Benchmark Yang ada di Helio G99 Jadinya Untuk ngetes performa Dari Samsung Galaxy S9 ini Gue udah siapin Mobile Legends Di Samsung Galaxy S9 nya Cuman Gue gak lupa juga Buat install Game Plugins dulu guys Jadi Ini adalah Semacam Aplikasi Yang digunain Sama Samsung Untuk ngebuka Semua performa Atau potensi Dari chipset Yang ada di HP ini Jadi Biasanya tuh Kalau HP Samsung Emang selalu gue installin Si Game Booster Plus Sama Perp Z nya Dan Ini gunanya Buat maksimalin FPS Di gameplay yang bakal Gue mainin guys So Disini langsung aja Kita buka Si Mobile Legends nya Dan Temen-temen Mungkin Nanya gue kali ya Kenapa Gue gak pake Genshin Impact Oke Jadi disini Alasan kenapa Gue gak pake Genshin Impact Adalah Karena HP ini tuh Udah ketuaan Buat main Genshin Impact Jadinya Gue tau diri lah guys Soalnya Gue yakin Temen-temen yang lagi Ngelirik HP ini tuh Gak kepikiran Buat main Genshin Impact Pastinya Jadinya Gue bakal tes Sama game yang Dimainin sama Sejuta umat aja Yaitu si Mobile Legends ini Dan kita bakal liat Kira-kira HP ini tuh Performanya gimana Di tahun 2024 Oke guys Jadi sekarang kita lagi main Si Mobile Legends nya Dan tadi gue Kasihkan main nya guys Sampai-sampai gue Lupa record Buat gameplay nya guys Oke Jadi mungkin gue bakal Kasih lihat dulu Untuk Setelan nya Gimana HP ini tuh Untuk grafis nya Bisa mentok Sampai grafis ultra ya guys Dan untuk frame rate nya Ini ada di Super Oke Jadi Menurut gue sih Ini kalo dari segi Gameplay nya Ini udah nyaman banget Dan ini Gue udah mainin sekitar Berapa menit nih Coba Kita liat Sekitar Oh sekitar 5 menit guys Ini sekitar 5 menit Suhunya menurut gue Masih Lumayan nyaman Jadi disini Gue emang Gak jago main Mobile Legends Dan Buat temen-temen yang mungkin Udah ikutin channel ini Lumayan lama Harusnya temen-temen tau ya Kalo gue cuma bisa pake Layla doang guys Main Mobile Legends Jadinya Kalo temen-temen mungkin Ngajakin gue mabar Gue bakal Jadi ban doang kayaknya Dan setau gue katanya Marksman itu Gak boleh main di tengah Gak tau bener apakah gak Coba temen-temen bisa drop komen di bawah ya Yang main Mobile Legends nih Harusnya Marksman itu ada di atas Seperti bawah Atau di tengah Kayak gue Oke Ini so far sih Menurut gue Performanya lancar banget Gak ada kendala sama sekali ya Si Mobile Legends ini Dan Gue bisa rekomendasiin sih HP ini kalo seandainya temen-temen Emang punya budget yang terbatas Tapi pengen Main game dengan Cukup lancar So Gue bisa cukup rekomendasiin Si Samsung Galaxy S9 ini Untuk main Mobile Legends Dan Palingan Gitu dulu aja guys Sorry banget Gue harus AFK Temen-temen Jadinya Ya Palingan Segitu aja sih guys Ini menurut gue Secara suhunya pun Juga masih aman banget Tadi buat main Mobile Legends nih Tuh Suhunya masih di 35 Atau 36 derajat Dan Menurut gue Ini normal banget ya guys Jadinya Buat temen-temen yang mungkin Pengen beli Samsung Galaxy S9 Sebagai smartphone kedua Temen-temen bisa langsung aja Menuju linknya Udah gue taruh di kolom deskripsi Disitu gue jual X review kita ya guys Jadinya Siapa cepet dia dapet Temen-temen mungkin bisa langsung aja Buruan check out nih guys Terpandanya-nanya Karena kalo seandainya Iklannya masih ada Harusnya Stoknya juga Masih ada Oke Jadi Palingan Segitu dulu aja Menurut gue Samsung Galaxy S9 itu Masih worth it banget Dan mungkin terakhir Sebelum temen-temen bertanya juga HP ini tuh juga dibekali Sama fitur NFC ya guys So Bisa dibilang Ini adalah HP mantan flagship Yang cukup lengkap Buat temen-temen beli Di tahun 2024 Meskipun Emang Kekurangan fatalnya tuh Ada di baterainya aja nih guys Yang menurut gue Udah parah banget Di tahun 2024 ini Tapi mungkin temen-temen Bisa drop komen di bawah juga Kira-kira dengan harga 1,2 jutaan Ini tuh worth it Apakah gak buat dibeli Dan mungkin Nanti kita bakal diskusi Bareng-bareng Di kolom komentar kali ya So Seperti biasa Jadi palingan segitu dulu aja Buat temen-temen Yang suka sama video ini Bisa langsung aja Klik tombol like Sama subscribe ya Gue Bang Jom pamit Dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya Thank you